Halo, saya Ferry Latif, berjumpa lagi, saya fotografer profesional, biasanya saya bikin wawancara di Instagram, tapi kali ini supaya seru sambil jalan-jalan di pegunungan, kita KR Terjunci Bodas, dengan narasumber, seorang perempuan muda, jurnalis yang baru 7 tahun bekerja di sebuah harian, ternama di Indonesia, tapi sudah meraih berbagai penghargaan dan beasiswa, kita perkenalkan teman saya ini, inilah dia, Halo, saya Denti Piawena City, biasa dipanggil Denti. Kerja di mana, Mbak? Sekarang kerja di harian Kompas di Jakarta. Oke, kita sambil ngobrol-ngobrol, naik air Terjun, kita sambil wawancara, mencari tahu bagaimana sih perjalanan hidupnya bisa sampai, bisa kerja di Kompas, menjadi jurnalis yang berprestasi. Oke ya, kita cabut sekarang. Oke, kita bayar tiket dulu di sini. Berapa tiketnya, Pak? Satu orangnya Rp16.000, Pak. Rp16.000, ini loket ini. Tiga orang? Tiga orang? Ya, ini Rp48.000. Siap. Gila, jalan seginanya udah ngos-ngosan loh, baru. Baru 200 meter. Kerentananya 1,2 kg sih, kalo ngeliat di map, di Google Map. Tapi kan jalannya nanjak, ya, hitung tiga kalinya aja deh, kalo kemirinya yang 30%. Terima kasih ya. Yuk. Oke, kita jalan sekarang. Menuju, hari Terjun. Ya, saya banyak bikin pertanyaan. Nih, kenapa sih mau jadi wartawan, Denti? Kenapa mau jadi wartawan? Sebenernya kalo saya sih emang suka nulis ya. Bang dari SMP tuh emang hobi nulis gitu. Jadi, dan dulu sih pengennya karena mikirnya wartawan tuh bisa jalan-jalan gitu. Kayak kita nih sekarang jalan-jalan. Jadi, itu bikin saya tertarik. Tapi lama-kelamaan saya mikir ya jadi jurnalis itu profesi yang cukup menyenangkan dan juga punya banyak manfaat ya. Bukan buat diri sendiri tapi buat orang-orang sekeliling saya juga gitu. Oh, jadi ingin merubah dunia lah. Ya, sebenernya ingin apa ya, ingin meng-influence aja lah buat masyarakat atau buat kebijakan gitu. Jadi, dan itu ya, itu sangat strategis gitu profesi ini. Hmm, oke. Ternyata jalan sambil wancara nanjak susah juga ya. Nyandung-nyandung. Gak perasan juga ini. Jadi, jangan banyak kaya deh. Nah, pertanyaan selanjutnya. Jangan jauh-jauh dong. Saya tahu keluarga Anda kan, keluarga Anda tuh banyak yang jadi wartawan. Bisa cerita nggak apa? Pengaruh nggak ke Anda? Iya sih, cukup pengaruh ya. Jadi, walaupun bukan wartawan sebenarnya sebagian besar keluarga besar saya suka menulis gitu. Jadi, ada yang profesinya di angkatan udara, di guru dan mereka suka menulis juga. Dan ada paman saya yang memang jurnalis gitu. Dan waktu kecil itu cukup meng-influence saya karena saya sering baca tulisan-tulisannya di koran gitu. Dan ayah saya juga memperkenalkan pekerjaan ini ke saya dari kecil. Tapi ya, sering berjalannya waktu, walaupun profesinya sama-sama jurnalis kan, kami punya ketertarikan isu yang berbeda gitu. Saya juga nemuin isu-isu yang saya suka. Ya, itu sering berjalannya waktu sih akhirnya nemuin sendiri gitu. Hmm, gitu ya. Saya lihat ya, Anda nih dari... Kita kan kenalan di Multiplay ya. Ya, bener banget. Masih sespalah kayaknya. Jadi, Facebook, Twitter itu belum ramai. Kita main Multiplay, Friendster, sama... Sama apa? Yahoo Passenger. Sama MySpace. Ya, kalau nggak kena Multiplay, anak-anak sekarang wajar ya, karena kita udah tua nih. Oke. Ya, gue ada tuh. Denti masih muda, masih 30. 30 sekarang lu ya? Iya, kurang lebih. Kurang lebih ya? Lulus sekolah, langsung ngelamar ke Kompas atau bagaimana? Iya, jadi sebenarnya dari SMA sih saya sudah jadi freelance reporter di majalah. Kemudian ya kenalan sama Om Pei kan di Multiplay dan ikut sama Om Pei buat motret gitu. Beberapa fotografer juga kadang-kadang saya ikutin jaman dulu, biar tau jejaknya, gimana sih cara kerjanya. Nah, baru pas lulus kuliah, kebetulan Kompas Buka Lowongan, ya saya langsung daftar sih. Dan langsung puji syukur juga langsung keterima gitu. Waktu itu sayangannya berapa orang? Wah, banyak banget. Dari kota saya aja mungkin ada 400-an orang ya dari Jogja. 400? Jogja doang? Iya, dan itu kan open submissionnya kan se-Indonesia gitu. Jadi ada 8 kota kalau nggak salah. Jadi ya lumayan sih, lumayan. Iya ribuan dong sayangannya ya? Yang diterima berapa? Waktu pertama kali itu 15 orang akhirnya. 15? Iya dari Jogja kalau nggak salah 4 orang. Dikit sekali ya, kalau gitu benar-benar teruji dong ya 15 orang ini ya. Sampai sekarang 15-nya masih? Enggak, ada beberapa yang udah resign lebih awal. Karena kan di Kompas kita magang selama 1 tahun. Dan kami diseleksi juga selama 1 tahun itu. Jadi ada beberapa yang lanjut, ada beberapa yang berhenti di tahap itu gitu. Oh, keras juga ya di Kompas ya pendidikannya ya. Itu berapa bulan magang di sana? 1 tahun. Pendidikannya tuh? Iya, sebelum diangkat jadi jurnalis. Wah, hebat juga Kompas ya. Pantes karyanya seperti itu gitu loh. Jadi kita nggak kaget teman-teman kalau Kompas menjadi orang paling berpengaruh di Indonesia. Karena sistem rekrutmennya pun dan pendidikan wartawannya tuh sampai setahun dulu sebelum diterjunkan ke lapangan. Benar-benar ya dilepas ya. Iya benar-benar. Nah ini memang Denti ini spesial. Karena waktu jaman multiplayer dia masih SMA ya? Iya SMA ya Om. Nulai nulis. Saya lihat postingannya loh, dia nulis di kawanku juga gitu kan. Kebetulan kan saya freelance juga untuk National Geographic. Terus kita kenalan di Multiply. Ada beberapa teman yang kenalan di Multiply. Sampai sekarang saya suka jalan bareng. Seperti Agni itu ya. Iya benar. Agni itu juga jalan bareng. Kenalan di Multiply juga. Dan kalau dulu kita Denti ini ketika mulai kuliah ya. Suka saya ajak jalan untuk liputan ya. Kemana aja dulu tuh? Ingat nggak? Wah banyak Om. Waktu itu yang saya ingat sih ekspedisi Bengawan Solo ya. Jadi dua minggu kita nyusurin sungai Bengawan Solo dan mana ke Jawa Barat juga gitu. Jadi ya menariknya sih karena udah bergaul sama jurnalis yang lebih profesional dan lebih senior. Jadi banyak dapat pelajaran sih dari SMA dan kuliah itu. Itu bermanfaat nggak sih bagi anak-anak kuliah gitu? Istilahnya magang ya. Magang santai gitu ya sama jurnalis-jurnalis senior. Itu bermanfaat nggak sih? Bermanfaat banget. Apalagi kan pendidikan saya bukan jurnalis ya. Jadi apa ya. Dia itu menambah skill, menambah pengetahuan gitu. Jadi belajar gratis gitu loh Om. Jadi belajarnya langsung terjun di lapangan. Menarik ya. Dan setiap hari ketemu sesuatu yang baru. Betul. Jadi Denti ini pernah saya ajak ke Indramayu juga ya. Waktu liputan ngarot. Terus juga seran tahun di Sindang Barang. Ini yang lucu Sindang Barang nih. Kayak gini juga nih naik-naik gunung juga. Tapi itu lucu. Kenapa? Karena ketika upacara berlangsung. Mereka ingin doa di makam leluhur di gunung katanya. Saya pikir kan deket-deket kampung. Gunung Salak. Gunung Salak ya. Gunung Salak sindang Barang Bogor. Dan orang-orang kampung kita ikut aja ya. Deket nggak? Deket gitu ya. Ternyata seharian jalannya. Dan kita nggak bawa bokal apa-apa. Nggak bawa bokal pakai sinel jepit. Aduh pakai sinel jepit. Putus-putus. Kapok banget gitu. Dan memang menakjubkan sih. Suasanya ketika kita sampai di gunung ya. Di kuburan leluhur orang kampung sindang Barang. Itu berkabut turun. Jadi ketika di foto itu sangat mistis banget gitu. Iya. Ya. Jadi salah satu pengalaman saya dengan Denti nih. Nah. Nah. Kontak pertama dengan media tuh kapan? Kontak pertama tuh sebenernya ya jaman saya SMA kan saya udah ikut ekskul jurnalistik tuh. Terus sering apa namanya main ke redaksi majalah gitu. Atau koran. Dulu saya sih pede-pede aja kirim-kirim tulisan. Dan sering ditolak juga gitu. Tapi akhirnya mungkin dari tim redaksinya kayak ngeliat anak ini kayak kekeh banget gitu. Ngirim mulu walaupun ditolak. Akhirnya mereka yang menghubungi saya dan minta saya jadi freelancing. Jadi majalah kawanku salah satunya kan dia base-nya di Jakarta. Base-nya tugasnya di Jogja gitu. Jadi seneng sih nambah uang jajah. Waktu itu mikirnya sesederhana itu aja gitu. Nah teman-teman nih yang ingin belajar jadi jurnalis atau apapun lah. Jangan pernah menyerah. Sekali-sekali dua kali ditolak mah biasa ya. Bahkan banyak orang-orang sukses kayak Jakma gitu ya. Berkali-kali ditolak tapi nggak pernah putus asa. Masalahnya bukan penolakan ya. Tapi berani nggak kita bangkit setelah ditolak. Itu rahasianya. Nah. Terus. Eh. Aduh masuk-masan nih. Hehehe. Jalan dulu aja ya. Pertanyaannya banyak banget nih. Nah ketika setelah dari Kompas. Diterima. Kan magang setahun nih. Ya. Itu desk pertamanya apa? Desk pertama saya agak lupa sih ya. Tapi waktu satu tahun itu kan kami emang di rolling gitu. Jadi setiap dua bulan atau satu-satu bulan kami rolling. Merasakan setiap desk. Kemudian ada evaluasi. Ada mentoring gitu. Nah seingat saya pokoknya setelah saya diterima. Saya bertugas di Desk Metropolitan. Dua tahun. Kemudian di olahraga empat tahun. Yang menarik di Desk Metropolitan tuh apa? Banyak banget di Desk Metropolitan tuh menempa saya banget ya Om. Karena itu kan sangat lapangan gitu. Dan identik dengan liputannya kriminalitas, banjir, sesuatu yang berlumpur, sampah menumpuk gitu. Tapi disitu juga saya diajarin oleh editor saya untuk melihat sisi manusianya gitu. Bahwa kayak kota Jakarta ini dihuni oleh manusia gitu. Nah itu yang ngelatih saya ya selain melihat pernah salahannya, juga melihat manusia-manusia yang hidup di dalam ya. Nggak usah-ngosah. Berhenti dulu. Pertanyaannya agak berat-berat soalnya nih ya. Oh gitu. Dua tahun di Metropolitan? Iya betul. Setelah itu pindah ke? Setelah itu pindah ke Desk Olahraga. Wah olahraga itu sangat teknis ya. Pengatuhan teknis banget untuk motret ya? Iya. Pindah ke Desk Olahraga, nulis juga. Kemudian motret juga. Masalahnya apa kalau di dunia olahraga? Kalau di dunia olahraga ya kalau dari saya sebagai jurnalis kan saya baru masuk tuh baru nyomplung disitu. Jadi nggak menguasai teknis-teknis olahraga gitu. Tapi sering berdiannya waktu saya mempelajari juga dan saya merasa olahraga tuh juga mengajarkan banyak hal. Karena kita melihat atlet-atlet itu istilahnya dari mereka dari zero to hero gitu. Kita lihat perjuangannya mereka nggak sekedar menang atau kalah dari pertandingan. Tapi kita lihat bagaimana upayanya dia, bagaimana keluarganya. Dan itu ya banyak hal juga yang bisa kita tulis di situ gitu. Apakah netizen itu saingan bagi wartawan atau bagaimana? Ya gimana ya Om? Secara kita negara demokratis ya bebas berekspresi, menyatakan pendapat gitu ya. Ya makanya kita juga harus menghasilkan produk yang berkualitas. Untuk meng-encounter si produk yang berita-berita yang kita anggap kurang berkualitas itu. Tapi jangan sampai kita hanya terjebak pada ribut-ributnya aja nih. Tanpa ngelakuin sesuatu. Jadi mau nggak mau wartawan juga harus belajar ya? Harus belajar, harus menambah skill, harus menambah pengaluan. Pengaluan, harus menambahkan profesionalisme dan etika. Dan etika harus berpegang teguh pada etika itu. Iya benar juga sih. Jadi kalau nggak ada etika, nggak ada profesionalisme, bedanya apa wartawan namanya netizen gitu ya? Ini menarik nih. Wartawan muda, harapan bangsa. Amin. Siatau bisa gantiin JO. Waduh. JO tuh Jakob utama Pemret yang baru mendiang ya, baru meninggal dunia. Oke, nanti lanjut. Oke. Oke, kita udah sampai di Telaga nih. Telaga Biru. Apa sih nama Telaganya Telaga Biru kali ya? Lupa gue. Ini poskonya. Kita akan ke sini untuk Telaga. Kita lihat di Telaga. Kita nyeber langsung aja dulu nih. Sekarangnya kecil. Nah. Coba. Kita lihat di Telaga Biru nih. Ini Telaganya nih. Ini akhirnya susut loh. Dulu akhirnya, kalau nggak salah ya. Ini agak ke pinggir nih. Sekarang udah agak. Susut. Susut begini. Ya. Gue karena ke sini ketinggal. Ya, airnya nggak susut. Masih hujan banyaknya. Dan ini. Susut airnya. Airnya susut nggak? Ngerasa nggak lu? Airnya berkurang. Mungkin ya. Tapi lumayan jernih nggak sini banget. Jernih. Jernih banget. Ayo kita ke Telaga yuk. Ini dia Telaga. Kita nanya-nanya di Hanti di Telaga ya. Oke Den. Pertanyaan lagi nih Den. Jangan jagiran Telaga. Ini kalau Miara Boya lucu juga sih Den. Ayo masuk lagi. Oke El. Kita nanya-nanya lagi. Pertanyaannya saya lupa. Oke. Kita oke sip ya. Kita nanya-nanya di Hanti lagi nih. Ketingin ya? Karena nih pertanyaannya. Di bawah tadi. Oke. Oke kita nanya lagi ya. Denti. Ketingin nggak Bu? Nah Anda kan sebelumnya menulis nih. Ya. Tapi kemudian sekarang motret juga. Kenapa gitu? Sebenarnya kalau motret udah dari dulu emang suka motret. Gitu. Tapi waktu daftar jurnalis memang fokusnya sebagai reporter atau nulis gitu. Tapi sering berjalannya waktu gitu. Tuntutan untuk menguasai lebih dari satu skill jurnalistik kan dibutuhkan. Jadi kayak ngeliput gitu. Kadang-kadang saya tidak selalu bersama dengan fotografer. Jadi akhirnya saya nulis dan memotret sekaligus. Nah dari situ sih saya mencoba kenapa nggak sekalian aja dipelajarin dengan lebih baik gitu. Itu skill fotografinya juga untuk bisa melengkapi skill menulis saya. Gitu. Dan ini Denti tuh dulu juga waktu jalan sering jalan bareng juga. Ya saya ajaknya bukan nulis. Saya ajak motret dia. Ya. Pengaruh nggak sih itu? Pengaruh lah. Pengaruh? Pengaruh banget. Ya. Dulu saya inget sih Bang Ferry pernah bilang gitu. Dan disini gue anjarin dulu buat motret. Karena abis itu kan banyak klub foto datang. Kata Bang Ferry tuh gimana menguasai dengan alat kita seadanya tapi bisa hasil fotonya tuh maksimal. Jadi lo nggak minder nih kalau ketemu sama fotografer yang alatnya bagus-bagus gitu. Nah itu sih kepake buat saya. Iya. Jadi dengan alat seadanya apa yang kita punya itu kita pake semaksimal mungkin biar fotonya tetap bagus gitu. Iya. Kalau kita punya alat seadanya ya. Tapi kalau punya uang untuk beli yang bagus, beli yang bagus. Zaman sekarang tuh teknologi sangat mumpuni. Sangat ngebantu banget untuk proses produksi. Ini pertanyaan sesi pertama nih ya. Selanjutnya kita jalan sesi selanjutnya. Siapa sih toko jurnalis yang menjadi panutan anda? Panutan ya. Kalau dari waktu saya kecil sih saya suka nontonnya tuh Desi Anwar. Tapi kan Desi Anwar kalau ngomong badannya miring. Tapi kan pertanyaan-pertanyaannya tuh bagus dan dia tidak ngejudge narasumbernya. Dan dia seorang pendengar yang bagus gitu. Kalau sekarang di Kompas saya suka sama Mbak Maria. Oh Maria ya. Senior banget tuh. Senior. Dan saya pernah ngelihat cara Mbak Maria mau wawancarai narasumber tuh juga. Dia seorang pendengar yang bagus. Seorang pencatat yang bagus gitu. Beda kayak mungkin banyak jurnalis yang kadang-kadang tuh kayak ngejudge pertanyaannya. Dan menekan narasumber itu kan. Jadi tidak menghasilkan jawaban yang terbaik dari narasumber itu. Jadi teman-teman yang mau jadi jurnalis. Ada teknik pewancara yang bisa membuat si narasumbernya nyaman. Sehingga mau terbuka sama kita. Jadi nggak serta-merta. Apalagi sampai mengejudge gitu ya. Jurnalis tuh nggak boleh mengejudge dalam tulisannya gitu loh. Jadi apalagi kalau ada jurnalis yang mengejudge tentang LGBT, tentang minoritas. Mesti didengerin ya. Jadi jurnalis tuh harus nggak boleh mengejudge. Biar pembaca ngejudge. Oke nih suka dukanya apa nih jadi wartawan? Sebelum kita masuk ke pertanyaan lain. Suka dukanya banyak sukanya. Sukanya ya bisa jalan-jalan seperti sekarang. Bisa ketemu narasumber-narasumber yang diverse banget dari masyarakat dia sampai tokoh publik gitu. Kemudian banyak pengalaman-pengalaman mengunjungi tempat-tempat yang kayaknya nggak bisa saya datangin kalau saya nggak jadi jurnalis. Jadi jurnalis itu setiap hari adalah pengalaman yang berbeda. Oke ya ketemu orang beda, tempat yang beda, dan masalah beda, solusinya juga beda. Oke kita cabut dari dalam, kita mau di jajar terjun. Udah deket dari sini nih. Paling 500, 400 meter lagi. Oke. Ciao. HAVE. Bye Bye. selamat menikmati 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 belgian selamat menikmati 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 karena menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati